Nah untuk kali ini kita akan membuat health bar dari game yang kita buat yang dibuat kemarin jadi yang harus disiapkan pertama itu adalah sprite untuk health bar nya ini bisa nanti bisa didownload di deskripsi kemudian kita tambahkan yaitu UI image kita tambahkan sprite nya kita ngisir kesini nah kita jadikan dia ukuran ukuran aslinya nah itu sudah kita buat ukuran aslinya kemudian ini diubah menjadi order sudah nah untuk order ketika sudah selesai dibuat di canvas kita tambahkan empty object nah yang ini empty object ini dibuat ukurannya dengan menggunakan ini dibuat ukurannya sesuai dengan order yang kita buat jadi besarnya harus sama nah seperti ini sudah kemudian ini diubah menjadi call bar nah sudah kita ubah namanya kemudian border dimasukkan ke dalamnya nah di dalam border kita tambahkan lagi satu UI image kita buat di atas border kemudian kita perbesar sesuai dengan ukuran bar nya dengan cara kita selek selek itu kemudian kita pilih disini tekan alt pilih yang paling pojok nah dia akan menyesuaikan langsung sesuai dengan produk bar nya kemudian ini diubah menjadi fill sudah sampai disana kemudian fill kita diberikan warna itu saya menggunakan warna merah nah sudah diubah menjadi merah nah selanjutnya kita akan mulai ke script nya nah disini script yang kalian buat terlebih dahulu yaitu alt bar jadi ini harus dibuat alt bar nya kita buka jadi yang diisi itu public slider nah ini untuk mendefinisikan bahwa alt bar itu slider jadi ini harus ditambahkan alt bar itu harus ditambahkan slidernya nah jadi ini akan berubah jadi slider nah diatur ini di ancetang kemudian ini none ini menjadi none sudah nah kemudian untuk fill reaction fill react itu kita masukkan fill ini nah sudah nah dia akan bisa value nya berubah-ubah disini nah disini untuk value maksimal dan disini untuk value minimalnya jadi kita kembali ke script sekarang nah sudah didefinisikan disini nah disini untuk mendefinisikan disini fungsinya mendefinis mendefinisikan maksimal darah jadi disini kita membuat function yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengeset maksimal dari darah karakter itu hal dari karakter itu hal dari karakter itu jadi disini kita public void public void set max hal kemudian hal itu kita gunakan int karena disini value nya karena disini value nya karena disini value nya itu int jadi seperti itu setelah itu slider dot slider dot max value jadi hold nah ini nanti kita atur kita definisikan hold nya maksimalnya berapa ini untuk mendefinisikan jadi slider value maksimalnya itu hold itu nanti di pendefinisian selanjut nanti nah kemudian slider value nya itu juga hold jadi banyak isi dari slider itu dari hold kemudian public set hold nah jadi disini untuk men-set hold nya jadi hold nya itu diset berapa gitu maksimal hold nya itu jadi int hold slider dot value jadi slider value nya itu adalah hold seperti itu kemudian selanjutnya kita buat script baru yaitu player player hold jadi kita buat player hold disini kita buka script nya nah di player hard itu kita mendefinisikan yang pertama didefinisikan itu adalah gini apa namanya maksimal hold nya dan current hold jadi hasil dari untuk menyimpan hasil dari hold itu nanti ketika ada pengurangan ketika di attack oleh enemy misalkan seperti itu jadi public int hold sama dengan 100 status nah itu saya set jadi value yang ini value yang ini otomatis saya set dengan script menjadi status nah kemudian yang disini juga akan nah otomatis disini yang ini akan terhubung ke sini karena saya mengambil hold bar nah saya hubungkan itu dengan definisi ini jadi seperti itu jadi menghubungkan script dengan variable ini saya menghubungkan scriptnya ke hold bar nah kemudian kemudian di void kita di void start itu yang current hold itu sama dengan max hold jadi apa namanya hold saat ini atau darah saat ini itu didefinisikan maksimal jadi 100 jadi itu didefinisikan ketika game itu didefinisikan seperti itu jadi setelah itu hmm disini ada hold bar jadi hold bar itu .set hold jadi nanti ketika dia ini berarti dimasukkan ke script yang ini jadi masuk ke script ini jadi holdnya diambil dari sini nanti udah jadi set hold max hold itu dimasukkan ke sini dia kan nanti scriptnya kemudian disini ini saya menambahkan on trigger player enter nah ini fungsinya nanti nanti ketika objek order game objek yaitu objek player itu menyentuh menyentuh objek dengan tag enemy maka dia menerima tag tag dmg 20 nah tag dmg itu function dari sini void tag dmg ini kenapa disini 20 karena ini ada int dmg disini ada int dmg jadi disini harus ada value nya jadi harus ada nilainya current hold saat ini atau darah saat ini akan dikurang dengan dmg jadi dikurang dengan ketika dia ini dia akan dikurang 20 ini terkena dmg itu kemudian hold bar set hold nah kemudian setelah itu akan di set dengan current current yang baru jadi yang ini akan dipanggil lagi kesini setelah di kurangi ini seperti itu nah kemudian nah untuk ini agar trigger ini berjalan semua script ini berjalan hold bar dan player hold jadi hold bar setelah membuat script itu hold bar kita seret kita masukkan ke hold bar yang kita buat tadi jadi di hold bar itu sudah ada script hold bar jadi sudah kemudian kita masukkan slidernya kita masukkan hold bar itu kita masukkan ke slider sudah ya yang yang kedua kan itu ada dua script yang kita buat yang kemudian ada player hold player hold player hold kita bawa ke karakter karakter jadi di karakter itu ada ada player hold nah disini disini bisa kita atur hold nya berapa seratus kemudian hold bar ini untuk menghubungkan scriptnya itu kemudian ini kita masukkan ke sini hold bar ini akan kita masukkan ke sini nah disini akan mengambil scriptnya seperti itu jadi help player itu akan mengambil script dari help bar kita apply nah saya anggap yang nah saya anggap ini sebagai enemy untuk sementara jadi ketika dia ditabrak tak itu akan berkurang 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 dan berkurang terus nah itu sudah hold bar nya sudah selesai jadi itu kalian bisa improvisasi ketika darahnya habis itu akan di apa namanya akan dianggap game over itu tinggal ditambahkan function lagi satu disini itu harus ditambahkan function disini atau disini tambahkan script lagi tambahan nah selanjutnya ketika hold bar sudah selesai ini hold bar kita bisa geser ke pojok kiri nah kemudian kita misalkan akan membuat enemy yang akan mengurangi darah dari karakter itu kapsul jadi kemudian bisa kita tambahkan disini misalkan kita tambahkan game object game object create 3d kita gunakan kapsul misalkan ini kapsul kapsul ladder sudah ada kemudian ini kita tambahkan sticker dan ini kita buat jadi tambahkan disini enemy enemy disave nah sudah kapsul ini kita kapsul yang kita buat tadi ini kapsulnya kemudian kita tambahkan yaitu rigid body untuk gravitasinya nah ketika kita menggunakan is trigger dan kita tambahkan gravitasi itu akan tembus dia jadi tembus jadi cara mengakalinya kita gunakan 2 collider jadi kita tambahkan kapsul collider lagi 1 add kapsul collider tambahkan kapsul collider untuk begininya apa namanya pengamannya agar tidak tembus jadi ini radiusnya kita kurangilah lagi sedikit kita kurangi menjadi 4 agar tidak sama 0,4 agar tidak sama dengan radius yang sebelumnya itu bisa dikurangi lagi radiusnya bisa dikurangi lagi berarti 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 ini dikurangi jadi 3 belum juga berarti sebentar ada masalah berarti disini nah permasalahannya itu kita kita belum mendefinisikan ini sebagai enemy jadi darah dari player tidak akan berkurang nah ketika kita apply nah itu akan berkurang darahnya berkurang ketika terkena itu jadi kalian bisa atur itu entah enemy nya itu apa kalian bisa atur itu kemudian untuk enemy nya follow to character itu bisa menggunakan script simple ai yang sudah pernah saya berikan ke kalian jadi itu bisa digunakan sekian terima kasih